SCP-3456 SCP-3456 merupakan sebuah kumpulan dari makhluk berkaki empat yang memiliki tampilan fisik seperti kuda dan hewan sejenisnya. Ukuran setiap SCP-3456 bermacam-macam, dengan manifestasi yang paling besar pernah tercatat yaitu 15 meter besarnya. Mereka akan muncul di tempat bekas medan peperangan dan juga bekas bencana alam. SCP-3456 akan mengejar dan memakan siapapun yang melihat mereka berkeliaran di sana. SCP-3456 juga memiliki cerdasan yang sangat tinggi. Bahkan, sering untuk menghindari jebakan yang ada atau menyiksa mangsa mereka. SCP-3456 tidak bisa menyebrang perairan yang ada. Untuk alasan yang tidak diketahui, mereka tidak menyukai air sama sekali. Semua upaya untuk menahan SCP-3456 gagal. Daerah di mana SCP-3456 bisa muncul akan dimonitori secara rutin. Personel yang ada di sana pun akan dikirimkan ke sana untuk membantu evakuasi orang-orang di sana. Para musuh menyerang kami hari ini. Tanganku tidak bisa berhenti gemetaran. Martin meninggal. Tapi itu tidak seperti apa yang kulihat sebelumnya. Tidak diketahui dari mana, lumpur di bawah kakinya mulai bergejolak. Sebelum semuanya bisa bereaksi, lumpur-lumpur yang ada di sana berterbangan. Dan ketika aku melihat ke atas, dia tiba-tiba menghilang. Ada sesuatu berdiri di sana. Sesuatu yang keluar dari lumpur tersebut dan memburu kita semua. Kemarin malam, aku melihatnya dalam sifku. Sesuatu yang besar. Agak susah untuk dijelaskan. Dan apapun itu, ia telah menghilang sebelum mercusuarku terbang ke atas. Demi Tuhan. Demi Tuhan. Mereka sangat takutkan. Aku dapat melihat mereka dari sini. Aku melihat salah satu dari makhluk tersebut memegang salah satu tentara Jerman yang ada di lumpur tersebut. Lalu, ia pun menengok ke belakang. Karahku dan makhluk tersebut tersenyum kepadaku. Kau belum tidur selama enam hari. Mereka datang ke arah Sydney setiap harinya. Malam kemarin, aku melihat mereka ada lima. Salah satu dari mereka menjatuhkan sesuatu. Seseorang pergi ke sana untuk mengeceknya. Dan menemukan salib milik Martin serta helmet miliknya. Mereka semakin berani. Aku melihat salah satu dari mereka di siang bolong. Mengubur diri mereka di bawah lumpur. Melihat ke arah kita. Mereka ada di sana. Menunggu. Ada banyak dari mereka yang ada di sana. Ya Tuhan, tolonglah kami.